selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di sebuah event tahunan member santri tiga lembaga pendidikan Islam Pondok Pesantren Darul Amin selamat malam kami hadurkan juga kepada para alumni dan simpatisan yang berada di berbagai kota ada yang di Jakarta, Banjarmasin Kalimantan dan bahkan di luar negara yakni Malaysia selamat malam semuanya selamat datang dan selamat menyaksikan kepada seluruh hadirin yang hadir di acara opening member santri tiga di Pondok Pesantren Darul Amin Nagasari maupun yang sedang menyaksikan secara web streaming di channel youtube member santri ofisya Tentunya acara ini akan dipandu oleh saya Muhammad Romli Hasan dan dibantu oleh rekan saya salat din serjana ekonomi yang akan membersamai para hadirin di acara opening member santri tiga dengan tema divine your name divine your future tentukan mimpimu tentukan masa depanmu tepuk tangan yang beriah untuk member santri tiga luar biasa yang terhormat Dewan Pengasuh Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Darul Amin yang mulia Laura Muhammad Anwar Nuruddin Sarjana Agama yang kami hormati dan kami takdimi seluruh majlis keluarga yang berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Darul Amin yang kami hormati tamu agung kita Al-Habib Haidar Assegat yang kami hormati seluruh panitia alumni dan simpatisan yang sampai saat ini tetap intendan istiqamah untuk mengabdi kepada Pondok Pesantren Pondok Pesantren Darul Amin dan kami haturkan terima kasih dan kami berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua sponsorship yang ikut andil dan mensukseskan acara Mimbar Santri 3 ini dan tentunya Mimbar Santri ini tidak terlepas dari 6 elemen atau 6 pilar dari Mimbar Santri yaitu inovasi motivasi revolusi informasi edukasi dan entertainment dari 6 elemen yang kita sampaikan tadi ada 1 elemen yang menarik kita bahas yaitu inovasi berbicara tentang sebuah inovasi atau gagasan baru yang kita ambil dalam episode kali ini yaitu adalah pelaksanaan malam opening yang kita laksanakan pada saat ini yaitu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kalau kita tahun-tahun sebelumnya Mimbar Santri ke-1 Mimbar Santri ke-2 kita melaksanakan malam opening dengan disatukan dengan sebuah perlombaan tapi untuk kali ini Mr. Risol kali ini kita mengadakan malam opening kita mengedukasi masyarakat dan santri dengan diadakannya seminar begitu Mr. Risol oke tepuk tangan yang meriah untuk Mimbar Santri 3 namun sebelum kita melanjut pada pembahasan pembahasan selanjutnya mungkin kita terlebih dahulu membakar semangat memberikan jargon bagaimana caranya memberikan jargon terhadap oh jargon oke Mr. Risol memberikan jargon kepada audien dan santri ya betul sekali jargonnya jargon dari Mimbar Santri 3 begitu namun sebelumnya kita ajarkan dulu Mr. Risol ini audien masih belum tahu jargonnya oke kita ajarkan kalau kita mengatakan Mimbar Santri 3 maka maka audien mengatakan masa depan yang gemilat dan ketika kita mengatakan Himmatur Rijal Tahbimul Jibal maka audien mengatakan kita pasti bisa kita pasti bisa berikut dengan tangannya oke dengan tangannya tangannya terkepal ke atas oke siap are you ready 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 pastinya ini santri yang begitu bersemangat Mr. Risol oke kita coba jargonnya jargonnya kita coba Mimbar Santri 3 masa depan yang gemilat Himmatur Rijal Tahbimul Jibal kita pasti bisa ini sebagian sebagian penonton ini tangannya masih belum bergerak mungkin kita ulang mungkin kita ulang satu kali oke kita coba satu kali lagi ini audien audien biar semangatnya ini bertambah tangannya ini di atas terkepal oke Mimbar Santri 3 masa depan yang gemilat oke Tahbimul Jibal Tahbimul Himmatur Rijal Tahbimul Jibal kita pasti bisa oke ini Mimbar Santri Mr. Risol Mimbar Santri mungkin kita berbicara tentang Mimbar Santri ini audien audien dan sebagian Santri yang baru mungkin masih belum mengetahui apa itu Mimbar Santri Mr. Risol namun kita sebelum membahas apa itu Mimbar Santri perlu kita ketahui bahwa di era digitalisasi seperti saat ini kebajikan pengetahuan dan potensi yang positif harus diberikan panggung seluas-luasnya Mimbar Santri sebab jika tidak maka kebatilan dan kebodohan akan menguasai panggung tersebut oleh itu pondok pesantren Darul Amin Nanggasari menggagas sebuah gagasan Mimbar Santri oke terus oh begitu Mimbar Santri selain dari itu Mr. Risol selain dari itu Mimbar Santri ini juga sebagai wadah bagi Santri untuk menatap masa depan yang gemelang bagaimana tidak karena mereka akan adu skill dan mental di atas panggung nantinya dan juga Mimbar Santri tujuan membentuk karakter dan mentalitas Santri agar lebih kuat sebab mereka akan terjun di tengah-tengah masyarakat Mr. Romli oke dan terlepas dari itu semua Mr. Risol terlepas dari itu semua Mimbar Santri ini juga sebagai media bahwa masih banyak generasi generasi muda untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang mereka miliki sehingga dikenal oleh orang-orang luar dan oleh karena itu untuk melihat potensi-potensi dari Santri-Santri Darul Amin mungkin kita harus beralih pada acara berikutnya acara yang kedua dan marilah kita saksikan bersama acara berikutnya yaitu pembacaan ayat-ayat Suci Al-Quran dan dilanjutkan Salawatun Nabi yang dalam hal ini akan dilantunkan oleh Jam'iyatul Qura Lembaga Pendidikan Islam Pondok Santri Darul Amin Faalih Falyetafadal Masukurah Terima kasih.